Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel Darwina Krisandi Di video kali ini, aku akan membahas tentang doa yang memperkatakan firman Tuhan Yang sangat besar kuasanya Aku banyak belajar dari mamaku tentang doa yang memperkatakan firman Tuhan Baik doa pelepasan, doa untuk orang sakit, doa untuk lawatan Tuhan Dan doa apapun itu, pastinya selalu ada perkataan firman Tuhan di dalam doa tersebut Ketika kita memahami kebenaran ini Yaitu bahwa kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Maka kehidupan doa kita akan diubah dan diperkaya Itu alasan mengapa ada kuasa yang ditambahkan ketika kita mengucapkan Apa yang tertulis dalam firman Tuhan Di saat-saat sekarang ini mungkin dari kita merasa sedang gak baik-baik aja di kehidupan kita Entah itu terjadi di akademis, pekerjaan, karir, bisnis, pernikahan, keluarga, kesehatan, dan yang lainnya Kita merasa seperti tenggelam dan ingin menyerah pada situasi saat ini Dan di Masmur 37 ayat 24 dikatakan Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya Kita harus percaya bahwa ada kekuatan di dalam doa yang memperkatakan firman Tuhan Di dalam Masmur 18 ayat 45 sampai 46 dikatakan Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku Orang-orang asing tunduk menjelat aku Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar Sekarang aku anggap orang asing disini adalah suatu penyakit Aku pakai contoh mamaku yang dulu itu mama punya seperti batu empedu di perutnya dan itu sangat sakit Setiap hari mama pegang bagian perut yang sakit dan mama doa dengan memperkatakan firman Tuhan Dan puji Tuhan mama sembuh dan sudah tidak ada benjolan lagi dan rasa sakit di perutnya Contoh ya Batu empedu kamu adalah orang asing di tubuhku Dan sejak awal batu empedu memang tidak pernah ada di dalam tubuhku Untuk itulah kamu harus tunduk dan menghilang dari tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus Seperti yang sudah diperkatakan di Masmur 18 ayat 45-46 Ya mungkin itu contoh singkatnya aja ya Dan setelah ini aku akan doa Dan doa ini diperuntukkan untuk kamu yang memiliki sakit penyakit Untuk video berikutnya aku akan buat doa yang mungkin sedang disakiti atau dijahati oleh seorang Doa untuk berkat Tuhan dan yang lainnya Intinya disini aku hanya ikut apa yang roh kudus taruh di hati aku Hal tentang berdoa banyak aku pelajari dari mamaku juga Di alam roh pertempuran tidak dilakukan dengan senjata fisik tetapi dengan kata-kata Senjata yang paling ampuh dari semua senjata yang digunakan dalam peperangan roh adalah firman Tuhan Firman adalah pedang yang sangat kuat di dalam mulut orang percaya Dan di dalam Efes 6 ayat 17 dikatakan Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah Kemudian di Ibrani 4 ayat 12 ditegaskan lagi Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh Sendi-sendi dan sumsung Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Jadi ketika Iblis coba menyerang kesehatan kita Serang balik dengan ayat ini Di 1 Petrus 2 ayat 24b Yaitu Oleh binur-binurnya aku telah sembuh Ketika Iblis mencoba menyerang keuangan kita Katakan pada Iblis bahwa Ada tertulis di dalam Filipi 4 ayat 19 Allah ku akan memenuhi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Jika Iblis menyerang anak-anak kalian Katakan pada Iblis bahwa Anak-anak adalah warisan Tuhan Ada di Masmur 127 ayat 3 Jadi Iblis harus melepaskan tangannya dari milik Tuhan Yaitu Anak-anak kalian Firman Tuhan lebih berkuasa dari perkataan lain Jadi ketika kita menyampaikannya dalam hal apapun Iblis gak punya pilihan selain menyerah Jika kita menyampaikan perkataan kita sendiri kepada Iblis dalam peperangan rohani Iblis bisa mengabaikan apapun yang kita katakan Tetapi Iblis gak akan pernah bisa mengabaikan firman Tuhan Setiap tantangan dalam hidup kita sebenarnya menunggu kita untuk mengucapkan firman Tuhan Ketika kita doa dengan mengatakan firman Tuhan Artinya kita sedang mendoakan kehendak Tuhan Seringkali ketika kita berdoa Kita menggunakan doa sebagai alat untuk melaksanakan kehendak kita sendiri Kita sering berimajinasi pada saat berdoa Dan bahkan khawatir tentang doa itu sendiri Jadi begini Seringkali kita menjadikan keluhan dan kekhawatiran sebagai doa Seolah-olah Tuhan belum mengetahui apa yang sedang terjadi Ya gak ada yang salah dengan menjalankan kehendak kita sendiri Tetapi doa bukanlah sarana untuk menjalankan kehendak kita sendiri Doa adalah sarana yang kita gunakan untuk menyelaraskan di bumi seperti di surga Musuh atau Iblis mungkin akan mengabaikan kita saat kita mengucapkan kata-kata kita sendiri Tetapi saat kita mengucapkan firman Tuhan Artinya kita sedang berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan Tuhan Yesus sendiri menyuruh kita untuk berdoa Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Fakta bahwa Yesus memerintahkan kita untuk berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi adalah Bukti bahwa ketika kita berdoa Doa-doa kita menghasilkan kehendak Allah Pada waktu kita berdoa memakai firman Tuhan Kita ada di dalam kehendaknya Dan pada waktu kita di dalam kehendaknya Kita memiliki otoritas Inilah sebabnya Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa Dalam namanya Yang berarti dalam puasa dan otoritasnya Jadi sewaktu aku menghardik setan Dalam nama Tuhan Yesus Maka hal ini seolah-olah Tuhan Yesus sendiri Yang menyuruh setan itu untuk pergi Di Yohanes 14 ayat 14 Tuhan berkata Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Jadi mendoakan firman Tuhan Memberi kita kepercayaan diri dan kekuatan dalam doa-doa kita Saat kita berdoa dengan memakai firman Tuhan Di situ kita bisa lebih percaya diri Bahwa firman Tuhan itu berkuasa Dan di Matius 21 ayat 22 dikatakan Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Amin Jadi saat kita mengakui firman Tuhan dalam doa Artinya kita mengatakan apa yang Tuhan katakan Yaitu kita setuju dengan Tuhan Kita akan lebih berani berdoa Karena kita tahu bahwa kita sedang mendoakan firman Tuhan Iman kita juga akan semakin meningkat Iman datang dengan mendengar firman Tuhan Iman kita naik ke tingkat yang baru Dengan otoritas yang belum pernah kita rasakan sebelumnya Dan kita akan menjadi lebih bergairah Serta lebih taat kepada firman Tuhan Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan Demikianlah firman ku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya Firman Tuhan akan bertahan selamanya Firman Tuhan adalah kebenaran otoritas terakhir dan membawa kuasa Inilah mengapa kita harus selalu berdoa dengan firmannya Jadi aku mau kamu mempraktekan hal ini Mengakui firman dan mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya untuk hidup kamu Oke seperti yang aku sudah bilang tadi Sekarang aku doa dan diperuntukkan untuk kalian yang memiliki sakit penyakit Oke siapkan hati kita untuk berdoa Mari kita bersatu dalam doa Ya Bapak aku memuliakan namamu karena engkaulah Alfa dan Omega Engkaulah Tuhan yang perkasa dalam segala perkara Bapak yang Maha Kuasa Penguasa seluruh alam semesta Allah yang tidak pernah berubah Karena engkau membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Engkau adalah Allah yang luar biasa Aku bersyukur atas semua yang telah engkau lakukan dalam hidupku dan keluargaku Aku berterima kasih atas kematian Tuhan Yesus Kristus dan kemenangan di kayu salib Terima kasih Tuhan atas darah Yesus Kristus Bagimu segala kemuliaan, hormat, dan pujian dalam nama Tuhan Yesus Ya Tuhan aku memohon belas kasihanmu hari ini Ampunilah dosa-dosaku dan kasihanilah aku dalam nama Tuhan Yesus Aku meminta agar darahmu menyucikan aku dari segala ketidakbenaran Aku mengangkat darah Yesus untuk melawan tuduhan iblis atas hidupku Ya Bapak saat aku mulai berdoa Firmanmu dalam Matius 15 ayat 13 Engkau berkata setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya Ya Bapak apapun yang tidak engkau tanam di dalam hidupku Apapun yang tidak engkau tanam di dalam tubuhku Apapun yang tidak ada sejak semula Aku perintahkan untuk dicabut dengan api Aku mengangkat darah Yesus Kristus untuk melawan semua ramalan iblis atas hidupku Dalam nama Tuhan Yesus Aku mengangkat darah Yesus untuk melawan semua kekuatan jahat yang menguasai hidupku Aku mengangkat darah Yesus melawan setiap kuasa jahat atas hidupku Biarlah darah Yesus melenyapkan semua aliran jahat yang tumbuh di dalam tubuhku Aku membuang benih-benih penyakit Aku menghentikan setiap rencana dan rekayasa jahat dalam hidupku Karena ada tertulis di dalam Mas Mert 18 ayat 44 Baru saja telinga mereka mendengar Mereka taat kepadaku Orang-orang asing tunduk menjelat aku Aku berdoa ya Bapak Agar orang-orang asing akan tunduk kepadaku Orang-orang asing akan lenyap dan lari ketakutan dari tempat persembunyian mereka Aku memerintahkan orang asing yang ada di dalam tubuhku untuk lenyap Aku perintahkan kau menghuni jahat dalam tubuhku untuk segera pergi Lenyap oleh api Kalian harus taat kepadaku Kalian orang asing dalam tubuhku Yang membuatku sakit kepala Sakit paru-paru Sakit ginjal Katakan sakit yang sedang kamu alami Dan perintahkan mereka untuk pergi di dalam nama Tuhan Yesus Karena ada tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 Bahwa keinginan Tuhan bagiku adalah Untuk hidup dengan baik dan sehat Seperti halnya jiwaku Ya Tuhan Aku tidak akan menghabiskan uangku untuk sakit penyakit Melainkan kesehatan dan kemakmuran adalah bagianku pada musim ini di dalam nama Tuhan Yesus Sesuai dengan firmanmu di dalam keluaran 23 ayat 25 Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu Yes Segala penyakit yang kuderita hilang oleh api Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh Setiap penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan menguras biaya pengobatan yang diprogram ke dalam tubuhku Aku perintahkan untuk dihancurkan dengan api Apapun yang telah diambil oleh iblis dariku Ya Tuhan aku berdoa untuk dipulihkan Sebab ada tertulis dalam Yeremia 30 ayat 17 Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu Aku akan mengobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Amin Ya Bapak pulihkanlah kesehatanku Dan sembuhkanlah segala penyakitku Oleh kuasa di dalam darah Yesus Kristus Aku disembuhkan dan dilepaskan Karena ada tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36 Jadi jikalau anak itu Memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Yes Aku telah bebas Aku telah merdeka Dari segala penyakit dan kelemahan Penderitaan tidak akan muncul untuk kedua kalinya Setiap kuk penyakit dalam hidupku telah dipatahkan Karena ada tertulis dalam Matius 18 ayat 18 Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga Aku mengikat setiap roh yang menyerang tubuhku Aku katakan tidak pada segala penyakit berbahaya Tidak untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan Aku memohon darah Yesus Kristus Atas setiap celah yang membiarkan masuknya iblis Ilmu gaib dan tenung ke dalam hidupku Aku perintahkan pintu-pintu itu untuk ditutup selamanya Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Allah Rokudus Atas doa yang sudah dijawab Darah Yesus Kristus menyucikanku dari segala penyakit Aku membawa kesaksianku Aku sudah sehat Tidak ada lagi penyakit dan penderitaan di dalam tubuhku Tanda Tuhan ada padaku Menterai perjanjian ada padaku Hadirat Tuhan menyertai ku Aku tinggal di tempat kudus Tuhan Aku tinggal di bawah tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari Aku memohon tembok api di sekeliling keluarga ku dan harta bendaku Zekaria 2 ayat 5 Termetraikan dalam hidupku dan Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok berapi bagiku di selip kelilingku dan Tuhan akan menjadi kemuliaan di dalamku Rauh jahat tidak akan bisa masuk dalam nama Tuhan Yesus Aku membasuh doa-doaku dengan darah Yesus Kristus Terima kasih ya Bapak Karena semuanya telah diselesaikan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku telah berdoa dan menyucap syukur Haleluya Amin Yesus Ada kuasa dalam mendoakan firman Tuhan Kita harus belajar untuk menyatakan firman Tuhan sambil berdoa Inilah doa dan deklarasi yang memperkatakan firman Tuhan Jadi jika kita tidak hafal ayat-ayat firman Tuhan yang mau diperkatakan dalam doa Maka kamu bisa mencatat dulu ayat-ayat tersebut Aku juga sudah lama banget tulis di buku itu ayat-ayat firman Tuhan Dan biasanya aku buat deklarasi Jadi kamu bisa tulis dulu di buku atau catat di HP Jadi mempermudah kamu saat doa dan deklarasi firman Tuhan Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah Ingat ketika kita mendoakan firman Tuhan Kita telah menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan Dan hal ini menghasilkan kuasa karena itu adalah kehendak Tuhan Itu ditegaskan di 1 Yohanes 5 ayat 14 Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya Oke itu aja sharing dari aku Di next video aku akan buat lagi doa yang memperkatakan firman Tuhan Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan Bye bye, see you in the next video Sampai jumpa